Timnas Indonesia U20 kini tengah bersiap tampil pada Piala Asia U20 di Utbekistan pada tanggal 1-18 Maret 2023. Sebelum berlaga di ajang tersebut, skuad Garuda Nusantara terlebih dahulu menjajal kualitasnya dengan mengikuti mini turnamen DSUGBK Senayan, Jakarta. Dari ketiga laga Indonesia U20 hanya mampu mengalahkan Fiji 4-0, sedangkan menghadapi Selandia Baru kalah 1-2 dan takluk dari Guatemala 0-1. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong menilai bahwa dari tiga laga tersebut para pemainnya masih belum maksimal secara fisik maupun mental. Untuk itu, setelah mengikuti Piala Asia U20 2023, dirinya bakal kembali mengeber kemampuan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Hal itu harus dilakukan mengingat pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023, skuad Garuda Nusantara giliran akan tampil pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Sementara itu mengenai komposisi pemain, Sintayong mebeberkan bahwa materi pemain masih belum lengkap untuk tampil di Piala Asia U20 2023. Marcelino Ferdinand yang memperkuat klub asal Belgia KMSK Dice baru diizinkan kembali ke Indonesia pada tanggal 9 April mendatang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!